Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Fluffy kasih mau bikin resep tumisan campur-campur yang enak banget jadi nanti ada dagingnya, terus ada sayur mayurnya, rasanya enak banget dan bikinnya juga uang banget karena ini cuma asal potong-potong cemplang-cemplung, sering mateng, rasanya enak banget, ini pertama-tama kita siapkan, aku pakai dada ayam ini dada ayamnya kita fillet kemudian kita marinasi dengan tepung maizena dan juga saus tiram, bagi Fluffy tidak ada dada ayam, juga bisa pakai udang tapi kalau udang tidak perlu dimarinasi jadi nanti langsung aja ke proses memasaknya ini akan kita marinasi kurang lebih 10 menit, sambil nunggu dimarinasi, kita akan siapkan bahan lainnya disini aku pakai jamur, ini namanya jamur kancing, kalau di tempatnya Fluffy kasih kalau misalnya Fluffy mau tambahkan lagi misalnya jamur kuping, atau jamur sitake, itu juga rasanya enak banget, cuman kalau di tempat Fluffy kasih, di kebumen itu nyari jamur sitake itu enggak ada kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi wortel, ini wortelnya kita potong serong, ataupun Fluffy mau bikin bulet kembang juga enggak apa-apa, kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bawang bombay nah bawang bombay nya ini kita potong bulet-bulet aja biasanya kan kita potong tipis-tipis, miring-miring nah hari ini kita potong bulet-bulet supaya nanti hasilnya lebih cantik aja gitu nah ini kan bawangnya masih nempel ini kita lepaskan supaya dia jadi buletan kayak gini kemudian kita akan sisihkan setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya aku pakai cabai hijau besar, kalau misalnya Fluffy nanti mau lebih pedas bisa juga pakai cabai rawit ya ditambahin cabai rawit hijau juga enggak apa-apa kemudian ini kita potong-potong, setelah ini kita sisihkan kita akan siapkan lagi bumbunya, disini ada berambang atau bawang merah, ini akan kita potong tipis-tipis juga bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis karena hari ini masakannya simpel banget, cukup kita potong-potong aja enggak perlu kita tumbuk, enggak perlu kita ulek, enggak perlu kita blender kemudian kita sisihkan, setelah ini kita siapkan lagi disini aku pakai capri ya ini aku suka banget sayur ini jadi wajib ada kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak dan kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya sampai nanti matang ini ayamnya itu udah lembut banget, jadi bukan cuma empuk tapi lembut banget kemudian setelah ini kita akan semplungin bawang merah, bawang putih dan juga cabainya kita akan aduk-aduk sampai nanti harum kemudian kalau misalnya sudah harum, disini kita akan tambahkan lagi air kemudian tambahkan lagi kecap manis kemudian disini kita juga nanti akan pakai saus tiram kemudian disini kita tambahkan lagi nanti ada garam secukupnya, gula pasir secukupnya kalau memakai penyedap rasa juga boleh, itu biar nanti lebih gurih lagi kemudian kita cemplungin wortel dan juga jamurnya kemudian kita aduk-aduk biarkan nanti setengah matang setelah ini, kalau misalnya sudah setengah matang baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya tadi seperti ada kapri ya dan juga ada bahang bombaynya kemudian ini kita aduk-aduk kalau kapri sudah masuk, masaknya tidak usah lama-lama lagi ini biar nanti pada saat di maam itu masih krius-krius dan warnanya juga masih cantik banget kayak gini nah seperti ini aja Flavis ini sudah matang, ini aromanya harum banget rasanya yang pasti enak banget sekarang tidak usah lama-lama lagi kita akan langsung sajikan di meja makan ini enak banget kita mau pakai nasi anget cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam wis, jangan enak banget deh terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya dadah